ini kantonanya, kantonanya bulut langkis iya, temperamental gue masuk kantor polisi ya nah ini nanti kita akan kulik ya ini gue pengen nanyain lu hampir pindah warga negara ya? dulu ya sempet ada negara yang menawarkan lu buat pindah karena lu punya satu apa, ya apa namanya selek disinilah sama pembesar-pembesar enggak, enggak selek apa, enggak selek? asin game 2006 di Qatar ini gue cerita nih lu tanya kalau juara asin game nih di Indonesia lu dapet bonus berapa? dari pemerintah wah gila ini demi Tuhan, gue ngomong apa ya kalau di Indonesia beragam acara sudah pernah dicoba hingga nyari masuk pencara sekarang menyapa ini media yang berbeda yang berbeda sebut namanya Vincent dan Desta acaranya Vincent dan Desta apa? Vincent dan Desta Vincent Desta sekali tinggal Mr. Olimpian Mr. Taufik Hidayat wow udah masuk nih udah masuk nih Pak wah lagi-lagi kita kedatangan idola bro idola negara loh ini bahkan dunia bu udah gue aja gak mau natap mata ya nih sampai sekarang bu kalau lo mau natap sono gimana Enggak tuh, ah lu jangan liatin gue, Pik Kau Pik hidayat kacau nih Prestasinya luar biasa ya, kalo kita ngomongin bulu tangkis jelas lah udah Gue ngefans banget, siap pertandingan gue ga pernah lewat, Pik beneran Selalu, jaman lu, gue ga pernah liat Ya kan gue di TV Dia dong, dia di TV Lu kan di TV lu lagi main juga, aneh kategori sujur lu ga bakal nge gue Udah lah Pik, ga usah dibahas Tapi, ini sebenernya dia ini, lu pemain bola kan ya Tum ya? Lu pengennya dulunya pemain bola Dulu maunya begitu Bola dia, anak bola banget Cita-cita lu, apa posisi? Lu pengen juga posisi apa, paling suka? Belakang gawang, engga sama bini lu, sama bini lu Saip kanan dia, saip kanan Dia suruh lari mulu soalnya Iya, buut Oh iya, kenceng ya lahnya? Iya saip kanan, kenceng Ya iya atlet bro, pasti kenceng lah Ketua umum komando FC Kalo larinya pelan mah dia, jaga kura-kura Namanya Topic Turtle Tum, tapi yang membuat Ini kenapa manggilnya Tum nih, pasti ada sejarah Ketum, ketum Ketum dari? Ketum Komando Komando FC Kan dia manggil gue juga Jen Gue kan sek Jen Gue kan masih sek Jen Orang kayak begini kok, Jen Aduh Jen Maasih saya Jen gue Ini kalo gue Taunya Topic ini kan Orangnya atlet bandel ya Bengalah Lu tuh Tukang marah, lu tukang berantem Di lapangan, pernah mau hajar wasit, gebukin wasit Penonton lu, teriak lu ludah-ludahin segala macam Gak, gak ada, gak ada, lu berlebihan lu Gue tambahin banget Udah gak ada Gak ada Mukul pake raket iya Kantonanya, kantonanya bulu tangkis Iya, temperamental Temperamental Gue masuk kantor polisi Nah ini nanti kita akan kulik ya Seperti ini nih yang banyak adik ketahui Oke kita-kita dari awal Pemain bola Eh tar lu atlet, gue ngerokok gimana ya? Gue matiin aja ya? Aduh, nyalain aja Yaudah Dari pilihan baju aja yang dipake Keliatan bengalnya Wah, eskobar Yang-yang membuat lu bulu tangkis bokap kan ya? Rokap lah Siapa lagi? Umur berapa tuh? Tujuh ya, tujuh apa lapan Karena apa? Karena bokap yang main bulu tangkis juga? Dia main bulu tangkis iya Main bola iya Volley iya Cuman Dia liat gue main bola Panas-panasan, hujan-hujanan Kalo balik ke sekolah kan Dia marah-marah kan Suatu saat Gue masih nyolong-nyolong Gue punya bola Dia ambil golok dong Depan pintu Waduh Asli gue bilang Oh gue nangis Gue bilang mati Mulai besok gak ada main bola Diajak lah suruh main badminton Mati lah main badminton Apa ini mananya Harga lu ada ade lu ada juga? Gak ada Lu anak tunggal? Oh gak punya Ade satu kakak satu Nah dia pada main Enggak ada Lu doang? Masuk PB ya akhirnya? Ya disitu main sama temen-temen bokap kan Di kampung Di pengalengan kan Udah Akhirnya gue juga Eh boleh juga ya main Gue suka kan Terus 2 tahun kemudian gue dimasukin klub di Bandung Klub disco Nanti nanti itu ada tuh tuh Nanti nanti ada tuh Nanti ada Nanti ada Ada masanya Ada fasenya Gue juga dulu sempat mengalami itu kok Habis itu menonjol Lu di klub menonjol dong pasti Iya Enggak ini loh Ini loh Enggak maksudnya permainannya Belum itu waktu itu Oh belum Sekarang udah ya Lumayan dong Lumayan Berarti sampai umur berapa tuh Di Bandung Pindah ke Bandung Enggak masih dari pengalengan Bulak balik 40 kilo lah 80 Lu udah tau gak pengalengan dimana Tau pak susu murni pak Susu murni Susu murni Pangalengan Gila gak tau kampung Parah pada 40 kilometer bulak balik setiap hari Enggak ngerti ya Eh 80 berarti bulak balik 80 ya Lu ngikut asrama pik Asrama itu mulai kelas Eh enggak Kelas 1 SMP gue pindah Kita kos dulu Hmm Ngekos Abis itu kelas 3 SMP baru di asrama Hmm Dari mulai 3 SMP udah asrama Udah asrama Eh kelas 2 Iya kelas 2 mau kelas 3 lah Di klub Bandung lu tuh ada yang Satu angkatan sama lu siapa aja? Big? Yang akhirnya naik juga Enggak ada Enggak ada? Dia doang Dari pengalengan lu juga Lu doang ya? Sendiri juga Ih anak emas nih Bro Dapet emas udah Oh Oh Sombong Mr. Olympia Sombongnya termaklumi Hathena Harus sombong Dengan ada mahkota bunga bunga Ala Yunani Lagu Indonesia Udah Gila sih rasanya Tapi nanti kita Berarti lu tuh sama sama Reksi Reksi kan gitu juga kan? Pemain bola Dari dulu kan ikut Nah dia main bola juga dia Persiter dulu Saudara lu Iya Akhirnya sama bokapnya tuh Persiter Ternate Satu angkat bola Indonesia Ternate Satu angkat bola Indonesia Ternate Akhirnya sama bokapnya juga Gue tangkis Gue tangkis Sampai bokap gue ke gue juga gitu Si Reksi Berapa bersaudara? Tapi dia apa? Semua keluarga Semua keluarga Wah semuanya main bola? Richard, Reksi Marlev Marlev Karel Reoni Temen kakak gue Si itu Melvin Iya Itu main ga deh? Itu sepupu gue juga main juga Cuman yang paling tua kan Marina pendeta Yang nomor satu tuh pendeta Yang paling kecil Paling kecil Padannya paling kecil Pendeta Apa yang cewek-cewek? Paling tua Paling kecil badannya Paling muda Paling kecil juga badannya Iya sih Reksi Iya Reksi Tapi hidup lu tuh berarti Dulu Keras juga pikir Didikan Olahragawan tuh kan pasti keras dong Eh Bola dibacok lu Engga Ya ga pas di klubnya Maksudnya latihan Segera kan pasti keras Stamina Iya lah Tiap hari latihan Tapi Kalo waktu Masih sekolah kan Pagi Sekolah Malem baru Latihan Di Bandung tuh dulu sekali ya Latihan ya Sekali seminggu Engga Maksudnya sehari sekali Kalo klub yang lain sehari dua kali Cuman malem dong Karena kan di Bandung dulu Lu gimana dilatihan sehari dua kali bro Uh di atas dua kali Kalo yang dua kali tuh udah Udah di pelatas baru dua kali Lu tiga kali kan Ngapain Buat Udah ga kuat Udah ga kuat Udah ga kuat Dulu tujuh pernah Sekarang satunya susah Duh Lu 80 ya Tum ya 80 sama kayak gua Umurnya Umurnya Oh Tahun 80 lahirannya Tapi kan ada pengalengan lu kan bukan Iya Apa urusan ya Lu bilang sama Gak usah selalu sama Tetep paling tua tuh disini lu Iya Eh tapi dia juga main blue tangkis Main Kan lu main di modern Iya Kalo gue tennis beda pukulan sih ya Nah Gue masa back-end gue begini melulu Kita tennis single yuk Wah Boleh ga Ayo Boleh mentah Dia jago nih Iya dia jago Gue kan ga bisa Gue mau belajar sama dia Oh Ntar paling pukulan lu begini Wah tinggi-tinggi males gue pik kalo Gimana Dia bisa lagi Dia jago juga main tennis Oh iya Enggalah Gue ga jago Cuma dapet pespa doang si ajul Tuh Gak dikasih-kasih Wah Gak jadi deh pik Tenis meja juga jago ya Tenis aja Enggak Lu olahraga yang lu kuasain apa sih pik Bola Bola Ya udah cuman bola doang Bulu tangkis Tennis kan beda banget tuh Terus kagok dong lu Ya tangannya doang Gue main bulu tangkis Tanya dia main bulu tangkis Oh kalo dari bulu tangkis ke tennis Lebih gampang Tapi kalo dari tennis ke bulu tangkis Ininya susah Dia back-end begini Dia back-end main bulu tangkis Iya ininya lurus kan Kayak main tennis kan gini kan Masuk cuman Gak capek ya Gak enak gitu Gak oke gitu Kalo tennis kan Masih bisa jalan Nunggu bola Tuk 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 Gitu kan Kalo bulu tangkis mana bisa Iya bener Lebih capek ya Iya sih Gue cuman hitung kalori gue juga ga berkurang-berkurang Main tennis berapa kali gue Iya yang makan Kalorinya buang 1000 Makan 3000 Gimana berkurang Tung seangkatan di platnas siapa sih waktu itu Seangkatan Seperjuangan Ardi BW tuh seperjuangan Jauh dia sama Alan itu Diatas ya Sama Alan Wari Ardi tuh sama bokap gue sama lah Oh Eh gak deng Bapak gue lebih tua Yang hitam putih doang tuh kan Ardi BW Gak ada yang tau juga disini Gak tau Ardi BW gak Gak tau Alam budiku semua tau Gak Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Dede Suwendar Gak tau engga Dede Suwendar Main tennis Main tennis Itu bang pelatih sekarang Iya main tennis sekarang dia ngelati deh Melati lumba-lumba lagi Aduh Kanda muru pika Kacau lu Seangkatan siapa berarti Tum Gak ada siapa yang paling yang cewe si Vita Marisa itu Oh Vita Marisa Dia bareng tuh dari Masuk pelatas apa sebuah Pas Tunggal dia kan ada Sony Dwi Kuncoro kan Bawa Tapi maksudnya Tunggal ketiga dia kan Tunggal ketiga Tunggal ketiga nya siapa Kedua dia Tiga nya Simon Oh iyaa Simon Lebun Ewa Duren 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 Wajibin gue hari ini Kita tanya nih Sebagai atlet Musik lu ngikutin gak sih tuh Musik gua ngikutin Ngikutin gak Gua tuh Musik tau gak tau judul Tau lagu doang Tau lagu doang Duren Duren tau gak Ini masanya kita kalo Duren Duren 80an Tau lah Tau Metallica apa semua tau Cuman Dia gak tau judul Dia gak tau judul Dia taunya goyang doang Goyang Siapa bodo amat Goyang gua gak Tenggorokan iya Waduh Waduh Aranya kemana nih Gua karna suka takut Tom Event paling the best line Olimpiada Pertama 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 yang lo menang tuh Wah Gila Ini nih Pecah nih Pon Pon gua ikutan belakangan malah Oh Setelah juara Olimpik baru ikut pon Wow Guci juga Makanya dibully sama orang Apa Abis juara Olimpik Malu-maluinnya ikut pon Lu kenapa ikutan pon Biar gua lengkap Oh Juara juga? Sebenernya itu kan multi-event kan Satu kalo pon itu kan buat bawa nama daerah Kalo multi-event lainnya Kayak sgmgmgm itu buat bawa negara kan Lu mau wakilnya apa waktu itu pon Jawa Barat lah Oh iya Jawa Barat Banyak yang di ini sekarang Kayak si Christopher Ungkat tuh Tenas dia wakil di Jawa Barat juga Kayak Jawa Timur dia Tergantung Awww Tergantung Hahaha Berarti lengkap yaudah ya Iya Lu pon juara juga? Pon juara 2004 Siapa lagi lawannya dia bro Nyembakannya dibully gua Mungkin bukan orang nonton Happy dibully Malu-maluin Kayaknya suka-suka gua dong Jadi event pertama apa tuh? Yang 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 paling membuat lu ini lah kayaknya Wah ini berkesan banget lah Yang pertama kan kalo yang Open gitu kan di Brunei 98 Itu gua juara terus abis itu eh nggak itu 97 98 lah 98 asin game Bergu juara itu Oh Itu gua masih Itu bulan Agustus Ya masih 17-18 tahun lah Bareng sama Rexy, Henrawan, Riki Itu event pertama juara dan Iya multi-event itu Bergu juara di Dulu lawan lu paling berat siapa? Pick? Dari mana? China ya? China ya Ini yang jadi sahabatnya dia sekarang Iya Pak Peter Gate tuh Bo Peter Gate memang Nggak tapi kan itu semua beda Beda angkatan ya Maksudnya pas dia di atas ada siapa kesini Ntar dia turun Ada lagi yang baru kan Ya Peter Gate Terus barunya lagi kan ada Lindan Ada Lee Chong gue kan Lindan ya Oh berapaan? Satu bulannya? Jangan ke dia dong Gantung Dia broker gua kira Dari ERA taunya ERA ERA Tari ERA Kanduknya gede Topi Gidayat Hubungi Topi Gidayat Kalo dulu China tuh ada Zouzian Hua Siong Goa Bao Terus ada Yang Yang Siding Malaysia Siding Bersaudara Dia nggak tau daeranya orangnya Iya Goblo Yang sekarang jadi bersahabat Mereka bertiga tuh Gua liat lu yang sama Peter sama si Lindan Li Chong gue Li Chong gue Karena kan masih Sampai sekarang masih Sponsor masih sama Terus kan udah selesai semua Jadi kita di luar itu memang ada event gitu Selalu ada event ya 4 orang gitu Kemarin juara olimpik itu kan juga Musuh lu dulu kan ya Si Excelsen Bukan Yang Cina Yang Cina ngalahin Genting di semifinal Chen Long Chen Long Chen Long Lonceng Lonceng Lu sempet main sama Chen Long Chen Long tuh gini banget tuh dia Oh Celong 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 tuh kalo kurang tidur Ini matanya Celong Ini matanya Celong Bener juga sih Contoh legend nih Tapi legenda loh dia bener loh Karena raih medali emas olimpik itu akan jadi legenda buat Indonesia ya Alan sampe Susi sampe sekarang tuh Iya sampe kawin Iya sampe jadi menteri segala macem juga masih Bu Susi puji Canda lagi deh Itu atlet juga Dulu kan Bu Susi kan mancing juga di pengendaran Oh iya atlet pancing kan Oh iya sama Oh iya Manti ya Jadi menteri kelautan Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Tidak 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 Kayak Alan lah dulu Lu all England juga kan All England nggak Kalo all England itu Memang Itu pertandingan paling tua Karena dulu itu paling terkenal ya all England Karena gak ada pertandingan pertandingannya lain Dari tahun 80 Tahun 80an 70an mungkin lah itu Jadi memang pertandingan yang bergensi itu itu aja Sebenernya all England ke Indonesia Open disini juga sama aja Lokasnya sama kelasnya Sama judulnya aja Olimpik paling tinggi ya Olimpik iya paling tinggi Lu all England berapa kali Gapernah gue gak pernah juara all England Ya belum komplit Berarti lu ikut lagi aja pik Oh nyuruh nyuruh Boleh sih Ya Ntar kapan gue ngomongin sama orang all Englandnya Ya tapi Johnny All namanya Johnny All Orang Inggris Lu jadi pelatihnya tapi Ya gampang Olingland pusat ya weh Ntar gue ngadu ke all England pusat Dung tapi kenapa gak lu dari bulu tangkis Sesudah pensiun jadi pemain Kenapa gak menggelutik sih itu Kan temen-temen banyak ya ya Saudara-saudara gue reaksi segala jadi pelatih lah Iya jadi lu gak jadi pelatih Pikir Eng Hien kan jadi pelatihnya si Grace kemarin kan Itu kan pilihan Nah ya kenapa lu gak pilih itu Kenapa lu gak pilih itu Lu kenapa bukain nih Kepilihan 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 Iya juga sih Bener juga Kenapa kamu jadi pemeniara badak Karena kita sedang bentuk Setidak cintanya itu lah Badminton Maksudnya cinta tapi gak Bukan gak cinta Gini loh Jadi pelatih itu gak gampang Iya Lu satu mesti sekolah lagi Sekarang kalo gue ditanya ya Ukuran lapangannya gue gak tau berapa kali berapa Pelatih kan harus tau Iya Gak gampang cuman punya nama Petantang-petenteng pelatih Dibayar gitu kan Emang pelatih harus tau ukuran Iya lece Maksudnya Dasarnya seenggaknya harusnya tau dulu kan Cara ngelatihnya gimana Basicnya dulu Cuman kan dari pemain Gak ada basic Gak paham juga Dan gue juga kan Gak bisa yang menjiwai Jadi pelatih Gua punya lapangan Gua punya lapangan Garis out tadi Garis out tadi belum tau Mana yang buat Enggak kalo yang gue tau Tau Kadang lupa Out tau dimana-mana Itu kan double Kalo gak pernah main double ya Vic Dulu iya Tapi sekarang mah enggak Pas jadi main profesional sih Enggak Ih tapi rasa jadi juara olimpik Lu tuh nangis Vic ya Apa lu nangis-nangis sih Enggak itu acting aja Gak sih biasa aja itu sih Si sobongnya keluar Tum yang di rumah aja nangis Gimana yang ada disitu Nangis itu satu Indonesia ngeliat Itu ngerasa gue yang Gila-gila udah merdeka gue gitu kan Yaudah maksudnya Pencapaian tertinggi itu udah sekali Iya Udah pelong banget gitu loh Tapi nangis dia Nangis loh Vic Nangis lah Terhalu Terhalu apakah injek kaki lepas Topik apa sule sih Tapi itu gila itu gila sih Iya bener Nah Apakah al.. bukan Apakah alesan lo tadi bukan pilihan untuk menggeluti Abis jari Ya apapun itulah Enggak pelatih atau manajemen atau apa PBSI Berhubungan dengan politik Ehm.. Politik Ya banyak lah Banyak juga disitu Maksudnya Gue sekarang kan Gue di pengurusan Masih kontribusi Tapi bukan sebagai pelatih juga kan Maksudnya di pengurusan iya Di Jawa Barat juga iya pasti gitu kan Karena.. Bukan mau gak mau ya Ya gue ikut kontribusi lah Jadi turun temurun dari pengurus yang lama Gue minta disitu Di pusat juga iya juga gitu loh Hmm.. Tapi ya itulah Maksudnya ada yang Ehm.. Ada beberapa pihak yang memang Gak suka juga Jadi akhirnya ya Cuman judulnya doang gitu kan Taufik Hidayat gitu Ehm.. Ini gue pengen nanyain Lu hampir pindah warga negara ya? Dulu ya Sempet ada negara yang menawarkan lu buat pindah Karena lu punya Satu apa Ya apa namanya Masalah Slack disini lah Sama pembesar-pembesar Enggak gak Slack Hah? Enggak Slack Slack.. Enggak Itu kemauan dari Dorongan di belakang Karena pelatih gue ditendang duluan Sue emang sih Oh iya Lu ini waktu jaman lu masih main? Masih main Itu kan sebelum olimpik Dua ribu.. Dua ya Negara mana yang menawarin? Singapur Oh tahunan Singapur? Iya Pelatih gue kan dikeluarin duluan Sama PBSI kan dikeluarin Masalah sepele sih dulu Masalah ini masalah rokok Pelatih gue Padahal kan di luar lapangan gak merokok dalam lapangan Terus? Jadi pengurus kan nyari-nyari masalah gitu loh Cari kesalahannya gimana Akhirnya Kok gak masuk akal ya pelatih merokoknya biarin aja tuh Itu gak ngeganggu kinerjanya juga kan Akhirnya dikeluarin lah Sempet tuh luntang lantung setahun lebih kali Ganti pelatih ini gak cocok Gak jelas Akhirnya gue bilang Ah gue mikirin sendiri aja lah Ini gue juga pindah ke Singapur Udah sempet 4 bulan kali ya Waduh Udah tinggal nunggu paspor aja Udah tinggal nunggu paspor aja Ditawarin apa sama Singapur? Katanya ditawarin aja Ya kalo mikir Boleh foto sama air mancur Singapur itu Itu 24 jam bisa foto sih Tawarin apa itu? Ya enggak ya Warga negara kan waktu itu sempet Yang mau diurus juga Terus kan kalo liat di Fasilitas apa semua kan Iya mas Tapi kan semua Warga negara spesial waktu itu Iya semua itu kan dari Dari Apa namanya Balik lagi dari kitanya juga Iya Kalo atlet itu kan gak bisa yang Money oriented kita Menghasilkan prestasi Ini kan dateng gitu Iya pasti Kalo kita mikirin dulu duit Iya gak akan Oh Fik Tapi akhirnya yang membuat lu Gak jadi apa Fik? Jadi gua udah disana Abis itu ya ini ada Ada ini juga lah Jadi dulu Papa angkat gua kan Pak Lutfi di Bandung Dulu masih ketua PBSI Jawa Barat lah Dia di pengurus pusat juga Ada pergantian pengurus lah Dulu pengurusnya Pak CT Oh Dia lah yang minta Gua balik lagi kesini gitu kan Terus minta sama Boss gue sponsor gue Terus minta pemerintah Singapura Gua minta dibalik lagi Tapi gua minta balik Gua bilang boleh balik Tapi satu paket Pelatih gua juga balik Balik lagi dia? Balik lagi Mereko lagi? Hahaha Ambil sekarang masih dia Padahal kalau Topik di Singapura bayangin gak? Dia Medali Mas tuh buat Singapura yang naik itu Iya Namanya Ini Ini Audina sama Belanda kan? Belanda Terus juga ada yang ke Malaysia siapa itu ya? Namanya Ada lah pokoknya Ada ya? Lupa gue Lupa gue Udah lah Tony Gunawan kali itu ke Amerika Itu kan juara Olimpik sama Chandra Oh iya? Iya Pas dia juara dunianya 2005 Juara dunia dia di Amerika Pas gue juga disitu juara juga Yang beneran Amerika Aduh Terimakasih Terimakasih Amerika itu Amerika Dia kan tahun-tahun 2000 Dia juara Olimpik sama Chandra kan? Setahun kemudian dia pindah ke Amerika Juara lagi? Gak tau lah merasa ketidakpuasan apa lah Akhirnya dia pindah kesana kan sama keluarganya Eh 2005 bareng Dia juara juga Juara dunia disitu kan? Beneranya Amerika Aduh Dia ngomong sama lu gak? Hmm? Ngomong sama lu gak? Waktu disitu Indonesia lu ya Gue Amerika Dia gitu Tapi pas disana gue gak berani lah Rumahnya dia disitu kan gue gak bisa balik ntar Padahal kalo dia ikut Singapur ya Topik ini dapet voucher belanja di Orchard loh Beli es krim yang itu ya Es krim es krim potong Es krim potong Tapi ini Mungkin terdengar kelisah atau apa Cuman memang Untuk Indonesia tidak segitunya sama atlet-atlet ya? Di kita ini olahraga masih belum prioritas sih ya Itu ya belum prioritas Tapi maksudnya sekarang Udah mulai bagus kan? Dalam arti bagus itu Perhatian pemerintah Tapi kan untuk jadi sesuatu itu kan butuh proses yang panjang Proses ya Nah inilah yang gak ada sebelum ini Menurut gue masih kurang Dan setelah Jadi atlet ya mesti mikirin sendiri Makanya gue bilang Orang kalo lu gak jadi pelatih Ya gue mesti mikirin hidup sendiri Cukup gak jadi pelatih Ya kayak contohnya petinju Elias tuh Elias Mika Elias Kadam Hehehe Hehehe Becanda mulu Hehehe Becanda mulu Enggak gak 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 ditesanate Hehehe Sekarang yang belum tercapai apa Pikk? Lu kan semua udah nih Yang belum tercapai apa Pikk? Punya toko udah Di BSD ya Tum ya Di BSD ya Tokonya tuh Tuh Gue kemarin kesono gue belanja Pokoknya yang dipake ketum apa gue beli Wah Sepatu yang gue pake kemarin tuh Lu nengkong minta diskon lu Enak aja tuh Dikit Hehehe 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 Sepatu yang gue pake sekarang sama dengan sepatu yang Kevin Sanjay yang pake Hehehe Yang putih itu ya gitu nih Hehehe Hehehe Sama Nih pas Kevin ngeker dia kacilnya Hehehe Diambil Diambil sama dia ya Kacil Ada tuh di BSD Cari aja namanya apa ya Gading serpong Eh jadi serpong BSD kesonoan lagi Apa namanya tuh? Gue juga lupa ya Ya Taufik Bad Binto Bukan Yonex Yonex store Yonex store Produk loh brand itu Iya tapi kan dia disponsorin Oh Sampai sekarang? Sampai sekarang Engga Oh gue aja dikasih masker Yonex Oh iya Masker ini Jadi setiap pake tuh gue barasnya Dari jaring rakyat tapi gak masker? Jaring jaring rakyat Ada koknya lagi disini Hehehe Apa pik pencapaian dalam hidup yang belum tercapai? Keluarga udah Semua udah dia Mas olimpiade udah Hidup settle udah Ya pencapaian yang hari-hari bersyukur aja lah Maksudnya gak yang Gak yang ngoyo Berlebihan juga gitu loh Apalagi ya Gak bikin PB He? Kan ada main naki Ini kan Kutra main naki bikin Di Bandung kan Gue ada yang klub SGS juga kan SGS Thailand Iya punya juga Maksudnya ngelola disitu juga Disini juga ada lapangan bulu tangkis juga Cuman karena lagi Covid gini kan Iya Berhenti total semua Iya Ya kalo di bulu tangkis Udah bercukup banget lah Udah ya Maksudnya mau apalagi gitu loh Terdedikasi selama ini yang Gue dapet dari bulu tangkis Yang gue kasih ke bulu tangkis Kayaknya udah cukup gitu loh Gue pingin yang Yang lain gitu loh Mungkin bulu jembut kali ya Hahaha Jangan tau berarti Lebih berkembang Jadi bisa ngembang Tum bilangin Tum Tum bilangin Tum Kayak gitu ya Hahaha Masuk mulut tuh Aduh Itu dari sisi sana loh Tapi kalo gue kendalnya Taufi kayak Yang dulu gue kendal pertama adalah Wih iparnya Zik Keluarganya unik loh menurut gue Iya kan Kalo kakak ipar gue emang unik Wah Zikman Seniman abis sih Dia di Amerika gak Dia di Amerika Masila dia Terus iparnya Taufi Kidayat sama Bu Ami gitu Yang satu olahraga banget Yang satu berkesenian banget Anaknya yang cewe kan pelukis Wah keren lukisannya Siapa Anaknya yang cewe Anaknya tetapnya yang cewe Gue gak tau dia dapet dari mana itu Umur berapa sih Vick? 14 Tapi lu didik untuk olahraga juga gak? Gak suka dia Nayo Yang laki sih Nah gue tuh kan Ini buat anak-anak juga ya Lu waktu kecil didikan lu Bokap lu tuh Gimana sih Vick Kalo misalnya gue mau anak gue Suruh Anak gue ntar mau jadi Petarung bebas gitu misalnya Gak 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 Ya bukan lah maksudnya Anak sekarang sama dulu beda Kalo anak sekarang dipaksa tambah males Pasti Kalo dulu kan gue Bener-bener yang dipaksa kan harus Taruh Lydia udah iya aja kan Kalo anak sekarang mana bisa Jadi gue juga ke anak gue Ya sudah deh yang penting olahraga deh maunya apa gitu kan Gue gak Dia harus main bulu tangkis Main bola Enggak Tergantung nanti pilihannya dia gitu loh Karena Sesuatu apa yang dijalanin gak nikmatin Dia gak tulus Iya iya gak akan jadi gitu loh Gue duga Dulu Lama-lama akhirnya Nikmatin juga Tapi lu gak ada perasaan Gue begini bisa Bisa begini karena hasil gemblengan yang Keras nih banget Oh iya Gue menyadarin setelah gue Menikmati Awalnya sih disuruh Marah-marah lah Gak mau Tapi sekarang yang Nah itu ke anak gimana? Maksudnya kan Gue gak bisa sekarang Oh Nah sama Bokap gue Ngajarin sama ponakan gue Anaknya kakak gue kan Yang laki tuh Caranya Polanya begini Gak masuk Gak jadi Iya Beda Beda gitu loh karakternya Anak gue sekarang gue megang Setrum Anak gue seru basah gitu Ayo ayo Jahat banget loh Jahat gue di setrum Main tennis gak loh Di setrum Gak boleh pakai sendal ya Gue bilang gitu Bayangin Wah ini kenain dong KPA ini Iya Iya tapi kan gue cuma bercanda Kan gak serius Diedit juga bisa Gue inget banget waktu Pak Agum Mertuannya Gue acara Gue ingetnya MC sama Dona Agnesia Acara Menpora kalo gak salah waktu itu masih ini Speech by Pak Agum Ust Diceritakan Dulu Eh dia dapet penghargaan pokoknya Penghargaan buat Pak Agum Pak Topik Pak Agum Ya Eh Pak Jarwo Diceritakan Diceritakan Dulu waktu saya kecil Sekolah Raport saya semua merah Aduh Yang bagus itu cuma olahraga 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 Selalu bagus Sekarang hasilnya Saya begini Wow Tepuk tangan udah setelah itu Gue ngomong Kalo dulu Pak Agum Saya merah semua Gak ada sama sekali yang gak merah Cuman ada tulisan Di apa Kurangi bicara dalam kelas Sekarang saya jadi MC Wah Jadi sama anak tuh Gue juga dulu olahraga Dukung Dukung Mau diapain lagi Kau udah ngasih tau yaudah Gitu loh Gua dulu sekolah aja merah olahraga Merah olahraga Merah malah Bukan mens Dia kan cowok Kadang bisa juga sih Enggak dong Oh enggak ya Kalo gue iya merah Ambein gue Tapi lu bener apa-apa merah Iya Lagi SMP gue merah Gurunya sentimen sama gue Padahal tuh udah PB ya Jadi di sekolah itu Yang olahraga prioritasnya tuh Volley kan Volley Dia atetik Apa Yang bulutangkis kan kalo Kalo izin pertandingan Seminggu Dua minggu kan Kalo olahraga gue merah Perasaan sih hari-hari gue olahraga Apa yang salah kan Akhirnya Untungnya Ketua Pusdiklatnya Pelatda gitu lah Bulutangkis Jawa Barat itu Kanwildikbud kan Ya udah gue lapor lah Masa sih olahraga saya merah gitu Iya Akhirnya Biasa kan kalo ke sekolah Orang gitu kan Kanwild itu datang Pasti di announce dulu kan Oh datang nanti datang Ini persiapannya Ini gak ada Dia datang aja kan Datang sama gue kan Eh Dapat berikutnya 8 9 8 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 9 Mas Om Bram Tentu Sonja Tentu Sonja Tentu Sonja Ngemut-ngemut Pisang Ambon dari Om Bram Udah Ini kan contoh doang Tapi itu Rakyat gue kan bagus Kemarin beli di tempat itu Tapi gue gak pernah gitu ngerasain Rakyat yang lu pernah pake itu Kok lu Gitu sih madatan gitu Jangan kayak gitu lah Tapi kaos gue dapet Kaos ada Belakangnya Hidayat Wah Murwahid tapi Ayo dong Itu ketua partai Ada gue baju Lu mau raket? Iya Dua dong Pick dua Di rumahnya banyak Dia gue penelitnya ngasih raket buat Ujo Ujo Gue nonton gitu Nah kalo Ngomong gini loh Kalo raket gue yang bersejarah itu Gue gak punya Kalo raket harian gue punya Kadang kan orang simpan itu Gue tuh gak gitu loh Kalo pas hari itu Ada orang misalnya minta Ya gue kasih itu aja Jadi gak 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 yang ditaro gitu Ampe sekarang Minta bekas lu Gue bilang Ya bekas ya Kemarin fatah gue minta lagi Ada nih Ya gak ada aja Jadi bukan bekas lu Juara disini Gue gak punya tahun berapa itu seri Gue gak simpan Tapi kan ada yang lu pake Waktu dimana Dimana Kalo yang olimpik langsung diambil Diambil sama IOC Jadi masuk museum Di Swiss kan Jadi dari baju Celana Sepatu Diambil Lu pulang telanjang gulet Jadi Kalo yang Iya Menang olimpia Cuman mas doang gantung Yang gantung dua Mas sama bawah Gini Kenapa lu Menang olimpia de Ih mas yang bawah Ya salah dong ini Mas yang gantung Iya tapi itu Momen bersejarah sih Jadi gak Itu gue inget banget Kita nonton bareng ya Nonton Kita dikasih ujo Iya kita disini Topik Topik Gue gitu gak dikasih So akrab aja Dikasih ke ujo sama Tika Waktu itu diinget pasti Iya Iya disini Nonton langsung tuh ya Nonton langsung itu Ih ampun Dapet tiketnya susah Waktu itu Iya Ya udah Apa lagi Kalo yang bedak bedakan itu Apa sih Tum Itu kan buat Dulu kayaknya gak ada deh Iya dulu gak ada Jadi kalo Itu kan towel tuh ada dua Ada yang Ada yang towel grip Ada yang karet kan Kalo yang karet gue gak bisa Karena kan keringetan Licin Jadi gue pake yang Kayak handuk gitu Bau tapi tuh Kenapa Kok lama-lama bau ya Yang mana Ya kan pake sekali doang Ya sekali ganti lah Ini suka bulat balik ya Enggak ya kan Kalo kayak kita kan Gantinya lama Sampai hitam banget Kau cium Anjing buah anjing banget Kenapa aku buah anjing Ya itu kan Abis Abis keringetan Lu pake lagi besokannya gimana Iya iya Emang dijemur rakyat kan kagak Gue cuma satu Kita bedah sekarang Equipment dari Topik Hidayat Ketika juara Ntar lu tadi bedak belum selesai nih Oh iya bedak Itu untuk apa Biar Biar apa gak licin Iya Untuk yang Grip yang bukan handuk Yang handuk Buat yang handuk Itu buat yang handuk Kalo yang karet gak perlu Karlet mah gak perlu Tapi lu gak pernah pake yang karet itu gak pernah Gak suka Gue gak enak sih Lu suka ya pake karet Suka lah Rasanya lain tapi kan Iya gak enak Kayaknya gak berasa daging kena daging gitu loh Oh Ini ngomongin kondom mutanya Eh lu mbak Aduh Mbak swab Oh Itu mah buat ketek Enggak Desta Wardah Wardah bini gua Buat itu Buat Muka Ratain lu pak ratain lu Iya bener lu Jadi gak licin Iya jadi gak licin Rakyat mana rakyat Gak boco Kalo licin bawa baby oil Topik Topik Banyak anak kecil Nah satu lagi nih Buat kalian Buat lu lu yang main buru tangkis Yang suka main buru tangkis Sering nanyain tuh Apa tarikan senar Nah Kemarin waktu gua itu gua bilang Sama yang nama ketua Wah Begitu orang orang tau Wah gila lu Ini settingan topik hidayat Abis lu pake putus Tapi main lu putus Main ini tapi gak ini Ya orang kan gua sembarang Gimana jadi kayak pantulannya tuh gak Wuss Wuss Kenanya bulunya mulu Bukan ujungnya gitu Tadi kanan berapa lu 33-34 Tuh 33-34 normalnya Lu yang pake PR tuh Kalo putus patah Beli lagi rakyat ntar Karena keras ya Karena kan narik langsungan Uhhh 34 Normalnya tuh 30-an ya Ya kalo yang biasa 29-30 31 udah bagus lah Tuh 33-34 ya itu Kalo putus patah itu Uhhh tapi gue Kan yang mana pelan Gua kan yang penting sama sama ketua Sepatu sama Sepatu sama Kevin Iya Gua pokoknya kemarin juga Apa yang dipake ketua gua beli pan Gua bilang Nih lanak segala macem lu Bukan pas main dong Pas main Gua main hari-hari Lawan yang paling susah lu hadapin Iya Lu paling ingat siapa Lindan Iya lah Yang lawan yang susah itu bener tadi Diri sendiri Kalo lawan Kalo dilawan di lapangan itu Ya Lindan Tangan kiri kan Lebih susah ya Lebih susah lah Tangan kiri kan Otaknya juga agak aneh juga Dikit Tapi lu sering menang dong sama Lindan juga Awal-awal dia baru iya Tapi setelah lama gua memang Begini ya Dia yang sering menang kan Kan ada tuh lawan yang kayaknya Anjing lawan dia Kayaknya Tapi memang susah sih lawan dia Maksudnya menang kalah juga capek Pasti capek pikir namanya main bulu takis Hehehe Yang capek tidur Kalo si anaknya Abit Nyanyi Bukan yang Peter G.A.D. Peter G.A.D. Peter G.A.D. Peter G.A.D. Bekala Peter G.A.D. Itu enak tuh kalo main tuh Kayak entertain ya Maksudnya orang seneng Hiburan banget ya Hiburan banget Karena Apa namanya Ya menang kalah ya Berimbang gitu loh Enak Kalo sama dia Tapi kalo liat orang Eropa Kayaknya gua kemarin olimpik kayaknya Ini banget ya Dimain-mainin gitu sama orang Asia Ngeliatnya gua Kayaknya kalo orang Eropa Itu dua arah sih itu Sebelum-sebelum itu Kayaknya ngeliat kalo orang Eropa Kayaknya gampang deh gitu Emang lebih Sampai sekarang masih ada stigma itu gak sih Orang Asia emang lebih jago main bulu tangkis Dari orang Kebanyakan sih iya Tapi kan sekarang gak juga Padahal kan badannya relatif lebih pendek Dari orang Eropa Gak jaminan juga tinggi Tapi kan Apa? Kenapa? Sekarang kayak Siapa? Ya sekarang kayak bulu tangkis misalkan Spanyol mana ada sih bulu tangkis Iya Kan juaranya yang Ini berapa 20 16 16 kan Spanyol Yang Tunggal Putri Marin Carolina Marin Spanyol tau nya bola Balap motor Spanyol Tapi sekarang negara-negara yang dulunya Kita gak kenal bulu tangkis Sekarang kayak Jepang kan maju banget tuh sekarang bulu tangkis Iya Nomor satunya kan si Minamoto kan juga ada satu tuh Ajimoto Bukan itu dong Itu kan Kau nyadap makanan Siapa nomornya? Momota 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 Minamoto lagi Abis Mitamoto ya Ajimoto Jadi kayak Jaman dulu kan Padahal gak Cina, Denmark, Indonesia, Malaysia Udah Korea Selatan Korea Selatan Park Jobong Kimonso Oh Sekarang Park Jobong latihnya di Jepang Oh Dia kan kepala pelatihnya Oh Kepala pelatihnya Park Jobong sih Jepang Yang sebelum ganda putri nih Yang udah bagus-bagus Awal-awalnya kan yang latih kan Reoni Iya Di Jepang Reoni kan di Jepang lama Kalau Rajiv Jalani sekarang kemana ya? Di Malaysia Pelatih juga? Enggak Sama kayak lu kali ya Di Malaysia pelatihnya orang Indonesia semua sekarang Iya Siapa sih? Hendrawan Waduh Landi, Limpele Limpele Ada Paulus Terus yang dibawanya kan ada kakaknya Indrawijaya tuh Chandrawijaya Di situ semua di Nasional Waduh Pelatih gue sekarang di Singapur Yang ngerokok itu? Iya Masih ngerokok Yang belinya agak susah di Singapur mahal Sering kadang-kadang Sekarang udah agak kurang ngerokok karena mahal Kan si Reksi sempet di Malaysia juga kan? Reksi di Malaysia sekarang di Thailand ya? Di Thailand Sempet dari Inggris jadi pelatih Inggris tuh Reksi dulu tuh Iya habis itu kalo sekelas topik sih udah Ya cuman kan beda Kayak orang semua belajar nih di sekolah Tapi Yang untuk jadi guru Nah semua bisa jadi guru Iya Ada setiap khusus Disrengean sih orangnya ya? Iya Emosian tuh yang tadi lu bilang Musuh diri gue sendiri Eh musuhnya adalah diri gue sendiri Jadi paling berat lo Kenapa? Kalau gue udah gak mau Udah gak mau ini lapangan Maksudnya pulang Hahaha Baru main setengah set Sengah set Balik lah Balik Masih lagi gimana sih lu? Apa yang buat kayak gitu tuh? Gak tau ya Kalo udah 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 gamut Gue bisa tinggal gue pulang Hahaha Emang lu pernah kayak gitu Vic? Pernah lah Hah? Maksudnya Latihan apa pertandingan nih? Main Kalo lagi pertandingan liat misalkan Gue wajib ikut ya Wajib ikut Tapi kadang dulu pernah lah ada sekali Gue gak suka nih sama tempat suasana ini Ya gue main Aduh Kalah ah besok pulang udah beli tiket Hahaha Wah gila Udah rencana Udah beli tiket Beli tiket promo lagi Hahaha Promo Enggak Enggak promo sih Susah diganti kan itu Nanti kalo mau nambah bayarnya lebih mahal lagi Hahaha Tapi lo temperamental bener ya Vic? Di lapangannya Itu menurun Sekarang sih menurun Kalo dulu sih ya Apa hal yang paling lo ngerasa kayak Ini kayaknya berlebihan banget ya gue Emm Sama lah Maksudnya Gini loh Gue seneng kalo misalkan pertandingan Euphoria tuh di Indonesia doang yang gue seneng Gue gak seneng kalo pertandingan gak ada penonton Sepi kan Tapi dalam arti Orang mau ngomong apa pun terserah Tapi kalo pas depan muka masih ngomong sama gue Nah dulu gak ada hukumnya kan Nah Hajar lah boleh dikit Dulu lo ngomong apa mas inget gak lo? Ya dia maki-maki gue kalo udah kasar Loh alesannya apa maki-maki lo? Ya orang namanya gak suka Dia lebih sporterin ke lawannya gimana Emang bapak gak pernah nonton olahraga Iya 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 Kadang kan kita penonton lebih jago Keluarannya ngeran Benar iya 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 Komentator juga Lo hantum pake raket itu tuh Iya Jadi kalo Itu pertandingan masih nasional Maksudnya gue udah Di platnas tapi Ikut pertandingan nasional gitu Lawan anak klub juga gitu kan Oh Sekali Ditegur Tapi dia malah nyolot Kedua kali tegur nyolot Tiga kali ya Loncat dikit lah gitu kan Tapi abis itu Gue diperiksa di polda Orangnya juga dipanggil Ada bekas raket disini Enggak disini sih Enggak kena muka Di tangan Disini bergaris Muka-muka kotak-kotak kenapa Ya dipukul dia pak Jadi dari rentetan semua hal-hal emosional lo di lapangan Yang paling lo sesali itu? Apa ada lagi? Dia gak nyesel juga Masih udah lah gitu Kalo sekarang mikir Duh kenapa sih gue dulu kayak gitu Yang gue nyeselin tuh bukan masalah Kalo kayak gitu orang beda-beda lah Maksudnya beda-beda Yang gue nyeselin tuh Kenapa gue gak bisa bertahan lama Dalam arti Karirnya gak bisa lama gitu kan Karena Memang Ya gue ngakuin Dulu kan kalo sekarang kan ada yang namanya Spot Science Apa itu berguna banget kan Tapi kalo yang emosi itu Gue sih sama sekali gak nyesel Gue bersyukur lah Tiap orang kan punya karakter beda-beda Karakter benar Gue gak bisa yang lurus Dan hidup gue juga gak bisa gitu Hampis sekarang yang lurus Sampai sekarang belok-belok Ya Kalo yang gak ada tantangan tuh Aduh ngapain lagi Dia diem Boring kan Iya Karakter kayak reaksi Ricky tuh Menurut gue suksesnya Karena karakter mereka kan Si Ricky-nya yang kalem Iya Reaksinya tuh yang wah 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 Gitu Itu kan kalo ngomongan cuma di lapangan doang Iya Kalo di luar kan Di luar kan Di luar kan orangnya baik banget Reaksi gak ada Wah 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 Keserupan apa gimana Eh Peek kan banyak yang bilang Olahraga nih Berhubungan juga dengan Tingkat kecerdasan Iya gak sih Kalo di bulu tangkis itu Berlaku gak Berlaku lah Berlaku kan Maksudnya Apa namanya IQ-nya bagus Dalam arti gini loh Dia bisa cepet baca lawan kan Kan gak gampang juga Maksudnya Kaki, tangan, badan, sama pikiran tuh kan harus connect gitu loh Abis setelah mukul sini Ini ntar dia baliknya mau kemana lagi gitu loh Gak asal Kayak kita baru belajar gitu kan Bukul lah yang penting bola balik lagi Gak tau kemana kan gitu loh Nah itu dibutuhkan disitu gitu Baca lawan, antisipasi, mesti gimana Itu sangat dibutuhkan Kecerdasan itu Lu udah tau nih Gue mukul kesini Dia pasti balikin kesini Kalo kesini Langkah gue udah siap untuk Halau yang berikutnya Iya Jadi Wah gila sih Bulu tangkis kan cepet banget lagi Iya Apalagi kalo udah cemes-cemesan ya Dan Taufik Hidayat ini Memegang record ya Lu pemegang record smash terkenceng kan ya Enggak Backhand Eh backhand 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 Handsmash terkenceng nih Dipegang oleh Taufik Hidayat Dia sebenernya pegang record DM terbanyak di Instagram Apa? DM terbanyak di Instagram Rekoran apa? Kayak begitu Eh Tapi buat akademis sekolah itu Penting gak, Pik? Tiap orang beda-beda ya Akademis sekolah Buat gue sekarang Penting Kalo dulu Gue cuma berpikiran Kan gue main bulu tangkis Tapi sekarang Sekarang nih Kalo berpikir lagi Kenapa gue dulu Gue gak terusin sekolah juga Sambil sekolah gitu kan Karena ngerasa ya Makan pelajaran Gue kurang Iya Tapi makan hidup Gue udah cukup Dalam arti gue belajar hidup gitu loh Bukan belajar pelajaran di sekolah gitu Karakter hidup Tapi mungkin Kalo lo dulu lebih banyak Dapet pelajaran Lo gak akan bisa Ya itu makanya Gue selalu bersyukur gitu Iya Gue gak bisa jalanin semua Apa yang ini begini Enggak gitu Jadi memang Gue fokus disitu Karena Waktu umur 13-14 Bokap gue Ngasih tau Lo mau sekolah Atau mau pacaran Duh Kok pilihannya itu bukan olahraga Abis itu mau sekolah mau pacaran Ya ada beberapa pilihan setelah itu Oke gue sekolah Gue gak pacaran Terus Lo mau tetep bulu tangkis Atau lo mau sekolah Gitu loh Kalo lo mau bulu tangkis Lo terusin Disini Lo ke Jakarta Di Platnas Lo gak usah balik kampung Which is kalo balik kampung Gue jadi petani Berarti kan gak berhasil Ya Lo gak usah balik kampung Berarti jadi orang sukses disana dari atlet gitu loh Itu Itu Apa namanya Pesen dari orang tua gue Lo berarti Untuk sekarang ini Misalnya kita punya anak Berarti emang harus Bilih sekolah Gak bisa Satu gitu Itu susah Balik lagi kan ke karakter anaknya gitu loh Kalo memang dia bisa jalanin dua-duanya Lebih bagus gitu loh Maksudnya sekolah juga kan Emang penting kan Tapi kan sekolah itu kan Gak ada batas umurnya Kalo jadi atlet itu Lo ada batas umurnya Umurnya Ampe berapa sih Terus juga masa Masa emasnya itu Berapa tahun Kita tau juga gitu loh Iya bener Once besok lo cedera Amit-amit lo patah Kaki tangan Lo udah gak bisa main Tapi kan sekolah S1, S2, S3 Ampe umur 60 Masih bisa sekolah Kompul tangga Olahraga kan gak bisa Berat tuh Atlet tuh ada masanya Ya ada masanya Jadi atlet tuh gambling juga Lo udah Udah Memupuk dari awal gitu Tiba-tiba gak jadi Iya Iya bener Kita kan gak tau gitu loh Kalo gak udah jadi baru mau jadi Cedera Udah gak bisa main sama sekali Ampe sudah mau ngapain Banyak lah Faktornya jadi gak Untuk jadi atlet itu gak gampang gitu loh Itu yang mesti-mesti dipahamin Tapi bukan nakut-nakutin ya One Tapi once jadi Ya gue bersyukur Apa yang gue dapet Apa semua Ya ada lah lebih gitu kan Karena kan persaingannya juga banyak banget Di Indonesia ada 260 juta orang gitu Iya Yang nongol di belu tangkis ya Mungkin ya bisa Dihitung pake jari kan Iya Karena gue liat di Gue pernah ikut yang Apa sih dulu? Jarum ya? Yang di mana tuh? Di Jawa Kudus 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 Itu jago-jago banget gitu Wah gila Kudus Ya makanya Jadi kan yang jadi juga paling cuma beberapa doang aja Ya juara itu kan cuma satu Iya Dari sepuluh Satu kelompok ada sepuluhnya juaranya cuma satu Yang sembilannya kemana? Orang itu ada berapa yang waktu di Kudus tuh Gue inget banget ada berapa orang Enam orang Itu smashnya sampe You know me so well Smashnya lo Angka begitu Wah Itu sembilan orang aja di smash Jadi boy band Sembilan orang aja jadi boy band Tapi di Kudus itu ya banyak Atau pernah makan soto semua bro Soto kudus Blok M lagi Tum Apa Sekarang begini Mas Olimpiada Itu Kan pasti Flashback lagi Ini gara-gara bapak gue nih Nyuruh gue mulut tangkis Kalo gue dulu bola Mungkin sekarang gue sama Coach Leo Hahaha Tapi Ada gak sebuah omongan bokap yang Tapi walaupun bukan berarti Jadi petani juga gagal Gagal Ya tapi bokap gue gak mau liat Gue seperti bokap gue petani Oh Oke Meskipun maksudnya bokap gue punya Ya bertani Kebun sendiri apa gitu kan Dia gak mau gue balik kampung Iya Ada hitungannya masing-masing Jadi intinya tuh yang Gue mau lo berhasil di pulau tangkis Ya di Jakarta bukan gak boleh balik gitu loh Tapi jangan balik tuh Disana terus Lo nerusin gue jadi bertani gitu loh Jadi lo jadi orang sukses ya di bulu tangkis ini gitu loh Padahal mungkin kalo lo bertani dulu Lo bisa punya sawah segala macam Mungkin bisa lebih kaya lagi juga bisa aja Kalo 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 Jadi jalan hidup kan bera-bera Nah ada gak omongan bokap yang sesudah lo menang olimpiade Atau menang apa Terus dia dengan bangganya ada sebuah omongan yang keingat banget Kongresan Kalo setelah itu sih bokap udah gak terlalu banyak ngomong juga ya Maksudnya tapi dari gue sendiri Gue ngerasa Oh iya ya maksudnya Ajaran omongan orang tua Gak ada orang tua yang ingin menyusahkan Menyesatkan anaknya gitu loh Pasti Nah jadi gue inget Dulu gue marah-marah disuruh Sekarang Ya gue bersyukur Jadi apapun itu Kalo gak karena orang tua gak mungkin lah gue jadi begini gitu loh Keren Terbaik Terbaik Yang perlu kalian ketahui ini orang baik banget Wah ini Enggalah Lu baik tuh Dulu gue pikir tuh soal Gue tuh setiap liatnya tuh kayak Aduh gue tuh takut sama 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 gue dulu kan Wah ini orang emosional apa Iya Karena liat dari Bener Tum Kalo liat dari kulit luar doang gitu Ya kalo gue gak diganggu sih gue di maju Cuma lu kata-kata digebuk ratu Begitu Sakit nyamuk Begitu sering main sama komando Gini-gini Main ke rumahnya apa Gue taunya kan lu sering main bola sama Wah orangnya kayak gimana ya Gue penasaran ternyata orangnya Sombor ya Emang sombong Emang Walaupun kadang-kadang suka kalo main bola Kalo ada yang ngaco dikit Masih aja Masih Makanya jangan diganggu Jangan diganggu Gue gak mau ganggu Lu lagi bawa bola Jangan lu deketin sama sekali Dia main aja lewat-lewat aja Bahaya Dia sering main bola bawa rakit Mungkin ada pertanyaan Ini kan lu juga penggemar bulu tangis nih Mamed Mau nanya apa Oh iya Cedera paling parah Nah Cedera paling parah Banyak sih Sekarang aja Kayak normal kan Dalamnya udah gak normal semua Lo kokong dulu sih mencoli ya Alhamdulillah sih gak hobi gue Boongin diri sendiri Lutut ya Kasih banget tangan ini buat main bulu tangki Kekasih bedang lagi Kualat lagi Kualat lagi Sering lupa lagi nyemes Lagi begini Di backhand Di backhand Tititnya kepuntir lah Tititnya ketawa lu Tapi lutut ya tuh Lutut tuh kiri kanan Jadi kan Di dalam ini ada bantalannya kan Itu udah abis Kiri kanannya Abis itu Gue suruh operasi Gue gak mau Dulu gue bilang Gue operasi maunya Nah kalo di luar boleh Operasi Kalo di sini kan Kita gak tau Ntar kalo sembuh Kalo enggak Akhirnya Apa namanya Dengan cara yang lain kan Terapi apa-apa semua Bisa lah Karena mungkin dulu otot sininya kan gak kuat Kalo di sini Pinggang Robek Retak Udah Tanggal sini Ya setahuin lah Juga Banyak ada yang sobek Aduh Tapi kondisi Apa namanya Ya recovery di Indonesia sendiri Memang susah Titit Untuk alat-alatnya gitu Ya zaman dulu kan masih susah lah Iya zaman Kayak sekarang mungkin mendingan ya Sekarang udah banyak Kemarin gue denger dari Seorang atlet yang gak usah disebut namanya lah ya Pokoknya dia Dia tau lah ngobrol Dia punya kit Baru beli mesin dari Jerman Terus baru mau sakit Katanya ini buat Diagnose buat atlet lah gitu Oh Tapi didiemin aja Iya berapa lama Kok ditanya kok didiemin aja Karena Ya gak ada yang tau cara ngoperasi ini Gila gak lu Kan itu gila menurut gue Kenapa gak dia Iya Iya Masa udah beli mahal-mahal Berapa M Terus gak dipake gitu Sayang SDM nya gak ada SDM nya memang gak ada Jadi Ngapain dibeli pik Ya gue gak Gue gak tau Mungkin dia berpikiran Hanya pengadaan Dan asal barang dateng Wah Ya kita kan gak tau Sama kan Kayak dulu Mootspot saya ini Ini Gue dulu pernah kerja di pemerintah juga Gue bilang ini SDM nya siapa nanti Orang kan mesti Terbangin kesana Suruh belajar disana Gitu loh Iya bener Untuk Cara ngoperasiin ini Jangan lu beli Lu pengadaan Lu dapet Kerjaannya Lu bawa kesini Abis ini Siapa yang gak ngoperasiin ini Gak bisa juga Nah itu yang Jadi harus satu paket gitu Beli ini Siapa nih yang ngerjain Lu bisa gak Kesana baru beli Jangan beli Asal beli Oh tapi itu sering terjadi pik Ya masih banyak lah Kayak begitu Oh kemarin ada atlet yang Cidera di operasinya Operasi ketupat Hahaha Mau kena Cidera Hahaha Mau masih operasi ketupat Eh Gak bawa sim kan Iya nggak bawa Masih itu Fitri dong Nah coba Tapi kondisi Apa yah Ini kan banyak yang bilang Banyak mafia lah Seolah olah Liraga, Pik Ini istri jadi diburu tangkis juga gak sih Ada juga Ada juga Pengaturan skor itu ada juga Ada juga Gak cuma diburu tangkis Semua olahraga kayaknya ada juga lah Nah lu menghadapi itu gimana? Berarti lu pernah ketemu dengan orang-orang itu dong? Perantara lah Bukan bukan orang Iya iya Gak orang-orang Tapi kan maksudnya balik lagi ke kitanya Iman kita nih kuat gak gitu lo? Maksudnya.. Iya.. Ditawarin seperti itu.. Sekarang gini misalkan nih.. Nih juara nih.. Hd-nya berapa? Ah gua kasih lipat deh.. Mau gak? Iya.. Kalo kita ngeliat angka kan.. Wih.. boleh juga nih kan.. Bukan hanya ngeliat angka.. Secara logika juga.. Apa yang gua kejar ya itu.. Ibaratnya.. Lu sama aja.. Lu kayak perek jual diri.. Iya.. Kok lu tau pik? Gua tau judul doang.. Gua tau judul doang.. Sama jual diri gila lo.. Jual diri buat.. Bangsa ini kan gitu.. Apalagi udah bawa nama Indonesia terus dijual.. Dengan angka sekian gitu.. Aduh.. Gak tau ya gue.. Lu bukan cuma ngomongin antar.. Maksudnya bukan di Indonesia tapi.. Ini untuk kejuaraan internasional ya pikir? Ada juga.. Oh iya? Dulu.. Nah kalo lu ngomong sama reksi.. Lu tau deh.. 2006.. Di Qatar ya.. Asian Game tuh.. Lupa lu.. Asian Game 2006 di Qatar.. Ini gua cerita nih.. Jadi.. Main awal itu kan bergu.. Perorangan minggu berikutnya.. Bergu itu gua ketemu Lindan dua kali kalah.. Dua kali apa tiga kali kalah.. Abis itu Indonesia kan ga juara disitu.. Abis itu minggu depannya kita masuk ke perorangan.. Jadi kan udah keluar drawing.. Ketemu siapa ketemu siapa.. Gua di semifinal.. Gua ketemu.. Lee Chong Wei.. Malaysia.. Malaysia di sebelahnya.. Lindan.. Gua lupa dia ketemu siapa gitu kan.. Nah.. Lee Chong Wei.. Lee Chong Wei sih gak tau masalahnya apa-apa.. Semua gak tau.. Dia kan tauin cuma main aja.. Tapi orangnya dia.. Lewat reksi.. Ketemu lah.. Apa namanya.. Dia nanyain nomor telepon gue.. Untuk ketemu gue gitu.. Akhirnya dia dateng tuh.. Dateng ke gue.. Ya menawarkan itu.. Lu tanya kalo juara Asian Game nih.. Di Indonesia lu dapet bonus berapa.. Dari pemerintah.. Wah gila.. Ini demi Tuhan.. Gua ngomong apanya.. Ini pas reksi ada ceritain nih.. Reksi yang.. Nyambungin ke gue ini.. Gua bilang.. Ada apaan kok tumbennya gitu kan.. Itu di dalam pengurusan itu juga.. Mantan pemain juga di Malaysia nya itu kan.. Jadi tim manager disana.. Dateng.. Terus.. Apa namanya.. Kamu kan udah kalah 2 kali di.. Di berguah sama.. Lindan.. Lindan.. Ini nih.. Si ini lagi bagus.. Jadi ada chance lah untuk juara.. Kamu kan udah pernah juga.. Juara di Asian Game 2002 kan.. Wah ya gue cuman dengerin gitu kan.. Kamu bonus di Indonesia berapa.. Gue gak nyebutin.. Nanti saya double, triple.. Saya kasih kamu gitu.. Oh iya.. Gue dengerin aja kan.. Abis itu gue bilang.. Gimana kalau dia gue bayar aja.. Gitu loh.. Sama itu kan gue ngomong itu.. Gue bilang.. Gue cuman ngomong gue bilang.. Ini di luar gue bilang.. Coba lu kalo ngomong di Indonesia gue bilang.. Lebih asik lu gak bisa pulang gue bilang.. Ya.. Gue bilang.. Lu gila.. Gue bilang sama Reksi kan.. Gue bilang.. Kak.. Itu orang gila gue bilang.. Kalau di Indonesia gak bisa balik tuh.. Gue bilang.. Masa gue mau juara negara gue sendiri.. Kan gila.. Mas udah ditawarin.. Gue suruh ngalah.. Gak mungkin banget.. Lu gila mau ngapain.. Gila ya.. Lu mau ngapain gitu loh.. Gila.. Ditawarin kayak gitu.. Duit besok seminggu juga abis gitu kan.. Tapi maksudnya.. Sesuatu yang.. Apa yang diimpikan gue.. Keluarga gue.. Negara ini.. Untuk memberikan yang terbaik.. Gak akan.. Kebayang.. Seimbang dengan itu.. Gak ada value nya gitu loh.. Gue disitu yang.. Yang emosi banget gitu loh.. Tapi akhirnya di semi-final lo menang gak? Gue semi-final gue menang sama Chong Wei.. Finalnya gue ngalahin Lindan.. Padahal di minggu sebelumnya.. Bergu gue 2 kali kalah sama Lindan gitu loh.. Langsung.. Wah gila.. Gitu gitu loh.. Gue langsung merindang gue.. Merinding.. Merinding.. Saking merinding ya.. Tapi ada pemain Indonesia yang.. Ketergoda gitu Pak.. Ada juga berarti ya.. Maksudnya godanya segitu besar lah.. Hitungannya kalo ngomongin duit kan pasti gede banget.. Gue gak tau ya.. Maksudnya tapi rumor.. Rumor sih ada.. Cuman kan gue gak bisa ngejudge.. Iya.. Iya.. Namanya.. Judulnya si ABC.. Karena gue kan gak ngeliat sendiri.. Tersalah lagi dia bilang.. Enggak.. Enggak.. Gimana.. Itu ya terjadi sama diri lu gitu.. Itu ya terjadi sama diri gue seperti itu.. Kenapa kalo di Indonesia gak bisa pulang.. Kenapa? Jadi kenapa di call di Indonesia.. Mereka gak.. Waktu itu gue udah telponan sama Vincent.. Gue bilang.. Dia mau culun.. Tapi dalam hal itu.. Oh.. Ada apa pik? Iya.. Langsung.. Langsung dia tunggu di RSPA.. Ada apa pik? Lagi trending lu.. Oh ya deh.. Trending trending.. Aduh.. Gue ditawar nih gitu.. Topik gue ditawarin nih.. Berapa? Gini.. Ambil pik.. Beranjing.. Gila nih ngejuang kan.. Boleh.. Boleh kurang-kurang gak dikit ya.. Enggak tapi itu masuk akal.. Maksud gue.. Lo ditawarin berapa.. US dollar gitu.. Itu dalam waktu berapa sih abis.. Iya.. Tapi ini mas lama ya.. Tapi kebanggaan ini.. Lo gak akan pernah bisa.. Ya makanya gitu kan.. Maksudnya.. Emang lo bisa.. Beli juara itu kan gak bisa gitu loh.. Lo punya duit.. Lo orang kaya pun.. Lo punya miliaran.. Triliunan.. Gue mau jadi juara itu.. Emang bisa lo dapetin mudalnya? Kan enggak.. Waktu lo bilang.. Lo gua bayar.. Mereka bilang.. Berapa pik? Gitu gak? Licong gue dibayar sama dia.. Wah berarti ada liciknya juga tuh.. Orang sana ya.. Berarti ya.. Ya itu udah permainan.. Ya mungkin itu disebut oknum apa.. Negara yang bermain sih pik kalau kayak gitu pik? Kita gak tau deh.. Cuman yang.. Ketemu gue ya orang itulah.. Jadi gue yang nunjuk orang itulah.. Entah dia perintah siapa.. Entah dia mau dari mana.. Kan kita gak tau.. Dan ini real loh ya.. Aneh gak? Ya.. Karena kan rumor-rumor yang beredar kan.. Di sepak bola juga kaya gitu.. Oh iya.. Mafia-mafia.. Terjadi gitu.. Tapi kita bukan Najwa Sihab.. Jadi kita.. Kita yang teranak sana.. Karena kita.. Kita juga bukan Deddy Corbusier.. Iya.. Kita lebih ngomongin politik aja lah.. Ya itu politik.. Ya iya.. Ngomongin politik ya.. Nah ada pertanyaan dari Bintang kan nih? Gak aduk.. Silahkan silahkan.. Kenapa terakhir-terakhir kalau main.. Jarsinya pake tangan bentung mulu.. Nah pertanyaan bagus.. Jersi.. Berubah.. Ya suka-suka gua dong.. Gak mungkin ada.. Pertimbangan tertentu.. Kalau dulu kan Indonesia selalu putih-putih.. Yang ada kerah ya.. Celananya pendek.. Pendek.. Bajunya gombrong.. Bajunya gombrong.. Selalu.. Apa.. Seiring jalannya waktu.. Akhirnya berubah.. Berubah.. Lebih warna-warni.. Dan terakhir.. Taufik Idaya selalu pake tangan buntung.. Iya.. Apakah karena lu males.. Kok banyak yang begini-gini mulu.. Susi gini-gini mulu.. Gak gue dulu mau pamer bulu ketek.. Banyak.. Dia pake tangan buntung.. Jadi tangan dikit ke belakangnya.. Bukan.. Bukan tangannya buntung.. Pajunya.. Ngaco nih orang nih.. Humoris.. Gak.. Itu kan.. Apa namanya.. Itu kan dari sponsor kan.. Maksudnya model-model.. Tapi kan sebelum.. Sebelum main itu.. Lo cobain.. Lo comfort gak pake ini.. Kalo gue nyaman ya pake.. Kalo enggak enggak.. Sama kan.. Iya.. Nyaman pake.. Kalo enggak enggak kan.. Fika.. Masalah.. Salah aja.. Off air.. Ini.. Baju.. Enggak.. Lu aranya gak kesono gue tau.. Gue nangkep kok.. Lu tuh gara-gara reaksi tuh.. Ketika gue keke banget anak-anaknya.. Lu tangkis tuh.. Lihat sepupu-sepupu kamu tuh.. Udah ini.. Akhirnya gue dibeliin sepatu cupang tuh.. Capung.. Ya capung.. Kalo itu paling enak.. Iya.. Emang enak.. Sekarang udah gak ada.. Ada.. Masih disini tapi.. Cuma udah gak dipake.. Dulu masih asli dari Cina kan.. Iya.. Tapi kan sepatu bulu tangkis berkembang.. Jadi.. Model-modelnya jadi kayak.. Apalagi kalo disirem berkembang gitu.. Bukan dong.. Aduh.. Itu kan.. Enggak.. Wah.. Tapi dulu itu tuh.. Gue bulu tangkis berapa tahun.. Gue main mulu sekarang di modern.. Lo gak pernah mau sih.. Apaan sih? Main bulu tangkis.. Lo sekarang main mulu kan sama siapa? Surya ya? Surya.. Surya.. Ya sama dia juga.. Itu kalo itu sih.. Walaupun gue tenis.. Surya kalah sama gue main bulu tangkis.. Kemen.. Gue pengen rajasin.. Pingpong gue gak ada yang ngalain tuh sampe sekarang.. Susah banget ngalain gue.. Pingpong.. Kalo ada yang bisa aja.. Kalo ada yang berani ngalain gue.. Oh si.. Marlep pingpong bagus nih.. Marlep bagus nih.. Kayaknya.. Gak usah.. Gak usah.. Kalo itu nasio kan gue gini.. Pasti tinggi-tinggi.. Tapi itu pada main bola mulu tuh.. Main naki bersaudara mah.. Wah jago-jago.. Dulu kan gue satu klub.. Bikin klub keluarga.. Gue klub bola keluarga.. Main bola mah yang.. Jago reaksi doang.. Reaksi.. Reaksi doang yang jago.. Main naki sama main adidas.. Wah naikin.. Tapi itu.. Ya itu keluarga main naki mah.. Waduh.. Darah panas.. Darah panas.. Ampun deh itu.. Ini sama.. Colek satu.. Colek semua.. Buset dah ini.. Kalo ini kakaknya.. Kalo dia cuma cuman triak-triak doang.. Woi.. Woi.. Kau mukul muka.. Kan di Bintaro tuh.. Putra main naki.. Bikin mereka.. Putra main naki.. Kalo gue emang.. Apalagi siapa tuh.. Kha Richard ya.. Richard.. Kha Bintario.. Itu.. Buset dah.. Itu satu pelatih.. Badannya udah kayak.. Apa.. Lo tau ya.. Lo kalo sore ya.. Dia ada samsak di latihan tinju apa.. Habis itu dia.. Ada besi kan.. Kena tulang sini.. Krak-krak-krak.. Gua bilang.. Eh.. Ini apa.. Lagi ulang.. Richard itu.. Yang kedua.. Sesudah marinas tuh.. Richard.. Icat.. Itu.. Man butangkis bodohnya begini.. Kaku.. Kayak robot gedek.. Iya.. Robot gedek gak kaku.. Dia biasa aja.. Tapi.. Tapi nyodoh.. Tapi dia paling kurasa tuh.. Paling-paling.. Wah kalo.. Kalo di jalanan.. Temperamen gak sih? Temperamen.. Lo orang yang temperamen gak? Temperamen.. Kelihatan sih ya.. Gua iya.. Tapi.. Maksudnya.. Ya jangan-jangan.. Jangan dimulailah.. Udah gak mau juga.. Sekarang juga udah lebih.. Lebih turun jauh banget.. Sekarang juga lebih hati-hati kan.. Maksudnya dalam arti.. Ingat anak.. Kalo itu selalu ingat.. Iya.. Yang harus diingat.. Itu kan masalah hukumnya.. Kalo dulu di jalanan.. Berantem bebas aja kan.. Iya.. Iya dong.. Sekarang banyak kamera lagi.. Sekarang baru di gini.. Visum.. Besok lo dipanggil.. Capek dah.. Oh iya dong.. Kalo dulu berantem.. Kalo di jalanan.. Bagus-bagus.. Selesai.. Balik bonyok juga.. Udah seneng.. Udah beres.. Kalo sekarang.. Mendingan dia mukul dulu deh.. Ya.. Besok gue dapet duit.. Bener.. Kamu taruh sosial media.. Viral.. Udah capek segala.. Polisi.. Apa.. Gelar perkara.. Segala.. Ngabisin waktu.. Bulak balik dipanggil.. Udah gak asik sekarang.. Iya.. Gak gitu juga.. Jangan mau lanjut main.. Berantem di jalan.. Gimana sih.. Buat kita-kita ini gak asik sekarang.. Gak seru.. Jangan lah.. Tapi gue pengen.. Gue bener dulu ya.. Gue pengen.. Surprise, Vic.. Gak.. Tamu surprise.. Surprise.. Kita dan takat.. Datangkan langsung.. Coach.. Reksi Mainaki.. Tunggung.. Tunggung.. Wah.. Pikir-kir kita ngobrol apa, Vic.. Gue agak bingung.. Gue tuh kan ngobrol sama idola tuh agak.. Star-stuck gitu ya.. Jadi gue.. Bingung ngomong-ngomong apa.. Jensek.. Cepetan bisa gak bisa.. Gue pengen.. Kita pengen nanya.. Seorang topik hidayat di mata lo.. Tuh.. Kalo lo diangkat.. Misalkan nih.. Ya.. Jadi main pora.. Apa.. Fitzen en der star.. Fitzen.. Der star..